Siapa yang tidak kenal dengan orang terkaya di dunia Elon Musk? Bagaimanakah kisahnya? Elon Musk atau dikenal dengan nama Elon Riff Musk yang lahir tanggal 28 Juni tahun 1971 adalah pengusaha, penemu, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat. Keluarga Elon Musk. Keluarganya memiliki kekayaan melimpah hingga mampu menempatkannya dalam posisi menguntungkan. Ibu Elon yaitu Maye Musk adalah mantan model yang pernah menghiasi sampul sederet majalah terkenal. Pada 1969, Maye Musk menjadi finalis kontes kecantikan Miss South Africa. Setahun kemudian, ia menikahi ayah Elon yaitu Errol Musk yang merupakan seorang pebisnis. Pada pertengahan 1980-an, keluarga itu mendapat untung besar setelah sang ayah, Errol Musk membeli tambang zamrut seharga 40 ribu pound sterling. Uang tersebut didapat dari menjual pesawat seharga 80 ribu pound sterling atau setara dengan 320 ribu pound sterling mengikuti kurs sekarang. Errol Musk memutuskan untuk menggunakan 40 ribu pound sterling untuk membeli tambang zamrut. Berkat kepemilikan tambang zamrut itu, keluarganya memiliki kekayaan melimpah. Selain itu dikabarkan ayahnya memiliki kekayaan bersih sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 28,6 rupiah. Namun, Elon Musk tidak menikmati hartanya tersebut, menurutnya kekayaan ayahnya itu tidak ubahnya seperti mitos. Dia mengaku tidak pernah sedikitpun mencicipi kekayaan yang diagum-agumkan oleh ayahnya itu. Dia tidak punya tambang zamrut. Saya bekerja keras sendiri hingga kuliah dan hingga akhirnya saya berhutang 100 ribu dolar Amerika Serikat 1,4 miliar rupiah ke kampus. Saya tidak bisa beli komputer bekas sekalipun buat kuliah, tuturnya. Bahkan Elon Musk juga menyebut ayahnya sebagai manusia yang mengerikan dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stoney pada tahun 2017. Dia itu manusia mengerikan. Ayah saya akan membuat rencana jahat dengan sangat mendetail. Dia merencanakan kejahatan, kata Elon sembari menangis tanpa membeberkan penyebabnya. Ketika dikonfirmasi, Errol Musk menyebut bahwa Elon anak yang manja sehingga marah kepadanya. Ketegangan Elon Musk dan Errol Musk memang rumit untuk diketahui. Pertikaian di antara keduanya diduga karena faktor kekerasan dalam rumah tangga. Errol Musk adalah sosok yang sangat kasar tidak hanya pada pasangannya tapi juga anak-anaknya. Hal mana itu juga diakui oleh ibu Elon Musk, Maya Haldeman. Itu bukanlah pengalaman masa kecil yang menyenangkan, tuturnya. Tahun 2018 lalu, ayahnya sempat menghebohkan jagat Maya. Errol ternyata memiliki seorang anak dari putri tirinya yaitu Jana Beswidenhout. Padahal, Errol telah mengenal Jen sejak wanita itu berusia 4 tahun. Perjalanan Hidup Elon Musk Elon lahir dan tumbuh di Pretoria, Afrika Selatan. Walaupun kedua orang tuanya berkarir, namun kehidupan masa mudanya tidaklah menyenangkan. Orang tuanya memutuskan untuk berpisah saat Elon masih berumur 9 tahun dan dengan dua adik yang berumur 8 dan 6 tahun. Dari sini, sang ibu Maya Musk harus banting tulang demi membesarkan ketiga anaknya. Maya Musk sang ibu harus bekerja di tiga tempat untuk menghidupi anak-anaknya. Sebagai single mother yang kesulitan saat itu, Maya hanya mampu membelikan Elon dan adik-adiknya baju bekas dan kesulitan membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Melihat beban ibunya begitu berat, Elon Musk yang menjadi anak sulung kembali ke Afrika Selatan untuk hidup bersama ayahnya. Sejak kecil, Elon sangat senang membaca dan belajar. Dikabarkan Elon pernah dibuli oleh temannya dikarenakan kutu buku dan pernah didorong dari tangga yang mengakibatkan dia harus dirawat di rumah sakit. Pada usia 10 tahun, ia mulai tertarik dengan mempelajari teknik komputer. Pada usia 12 tahun, ia belajar pengrograman dan berhasil membuat serta menjual kode komputer pada majalah komputer untuk sebuah game yang diberi nama Blastar dengan harga 500 dolar. Elon lulus dari Pretoria Boys High School dan pindah ke Kanada tahun 1989 pada usia 17 tahun untuk menghindari wajib militer di Afrika Selatan dan dia tinggal bersama sepupunya di Kanada. Dia lulus dari University of Pennsylvania pada Mei tahun 1997, kemudian dia mengejar gelar PHD dalam bidang fisika ke Stanford University tapi memutuskan untuk berhenti demi mengejar keinginannya untuk berwira swasta di sektor teknologi. Menurutnya, dia selalu bisa kembali ke pendidikan jika bisnisnya tidak berhasil. Perjalanan karir Pada awalnya, Elon bekerja di pertanian sepupunya di Waldexas Kacewan, sebuah desa yang memiliki populasi kurang dari 300 orang saat itu. Di sana, dia bertugas merawat sayuran. Kemudian Elon muda belajar memotong kayu dengan gergaji rantai di Vancouver, British Columbia. Namun setelah bertanya di sebuah kantor mengenai pekerjaan dengan gaji terbaik, Elon pernah melakukan pekerjaan terberatnya yaitu membersihkan ruangan ketel di pabrik kayu dan mendapatkan bayaran 18 dolar Amerika Serikat per jam. Elon dalam biografinya mengatakan bahwa dia memakai pakaian hazmat dan kemudian berjalan melewati terowongan kecil yang hampir tidak bisa dimasuki orang. Dia harus mengambil pasir, residu dan kotoran lainnya, kemudian menggunakan sekop mengeluarkannya melalui tempat yang sama. Pada 1995 Elon, bersama adiknya Kimball dan Gregory mendirikan Ip-Ip, sebuah perusahaan perangkat lunak web dengan dana dari pemodal mulia. Mereka mendirikan perusahaan tersebut di sebuah kantor sewaan kecil di Palo Alto. Perusahaan ini mengembangkan dan memasarkan sebuah panduan kota, internet untuk industri penerbitan surat kabar, dengan peta, penunjuk arah dan halaman kuning. Pada tahun 1999 menjual perusahaan pertamanya yaitu Ip-Ip kepada kompak dengan harga sekira 300 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian dia mencoba memulai sebuah perusahaan. Elon menggunakan uang dari penjualan Ip-Ip untuk mendirikan X.com, sebuah platform layanan finansial online yang bergabung dengan Confinity pada 2000, yang kemudian menjadi PayPal. Pada 2002, eBay membeli PayPal seharga 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Elon kemudian memulai SpaceX pada 2002, diikuti Tesla pada 2003. Kemudian pada 2013 dia mendirikan Hyperloop, selanjutnya pada 2015 dia mendirikan OpenAI. Di tahun berikutnya dia mendirikan Neuralink, dan setahun kemudian mendirikan The Boring Company. Kesuksesannya di berbagai bisnis, membuatnya kini menjadi orang terkaya di dunia. Kehidupan pribadi Buah tak jauh jatuh dari pohonnya, Elon Musk memiliki 10 anak dari 3 istri yang berbeda. Dikabarkan anak pertama Elon Musk dari istri Justin Wilson meninggal dunia akibat penyakit kematian mendadak pada bayi yang tidak diketahui penyebabnya. Terima kasih telah menonton!